Sementara Cesar Aditya Putra dan Viko Mr. Bean menghadapi masalahnya masing-masing di saat baru menikah, inilah kisah pasangan pengantin baru yang selalu terlihat romantis. Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana yang melangsungkan pernikahan tanggal 14 Maret 2014 lalu. Seperti apa hari-hari Ustadz Riza dan Indri yang selalu dipenuhi kebahagiaan dan romantisme? Benarkah tinggal di rumah kontrakan tidak membuat kebahagiaan mereka berkurang? Lantas seperti apa kemesraan Ustadz Riza dan Indri saat menyetrika dan mencuci baju bersama? Simak kisah pasangan pengantin baru Ustadz Riza dan Indri berikut ini. Justru itu mesra loh pemirsa, ngerjakan semua berdua. Kadang kita peganginnya berdua, ini kayak di tetanik aja begini ya. Sambil nyanyiin dia. Iya, sambil nyanyiin dia. Piyari merah, guli-guli zar, kya kehena, kili-kili seherosiaj. Piyari merah, guli-guli zar, kya kehena. Lihai ya. Lebih lihai daripada saya. Merah sih harus benar-benar pemirsa biar cepat. Kalau aku masuk ke sini. Iya, lihat pemirsa ada yang menggantikan posisi inem nih disini. Tapi bukan suami-suami takut istri loh ya. Subhanallah, ya Allah banyak sering-sering ya. Abija, Abija, Isma, Abija, Ratako, Kandiga, Ilrubang, Abija, Abija, Abija. Tinggal di rumah kontrakan pasca menikah, nyatanya tak mengurangi kebahagiaan mereka. Perbedaan usia yang cukup panjang, yaitu 11 tahun, juga tak membuat Ustadz Riza dan Indri malu-malu bermesraan sebagai pasangan yang tengah berbulan madu. Dan satu yang menambah kemesraan mereka di saat sedang berdua, yaitu kesukaan mereka pada hal-hal yang berbau Bollywood. Lantas, selain mengoleksi furnitur, pernak-pernik dan baju-baju yang berbau India, benarkah Ustadz Riza dan Indri pun menyukai film dan lagu-lagu India? Seperti apa kemesraan Ustadz Riza dan Indri, dikala keduanya menikmati film India dan Ustadz Riza menyanyikan lagu India kepada Indri. Ini banyak Indri, Pak Ustadz Riza, ini biasanya ditaruh di sepertinya memaikan dia di sini. Kalau ini satu aja, ini hadiah dari India, dikirim langsung, langsung. Ini baju India pas kita tunangan, andalannya. Terima kasih telah menonton! Dunia seperti hanya milik berdua. Mungkin pepatah inilah yang pas untuk menggambarkan kebahagiaan pasangan pengantin baru, Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giani. Di mana ada Ustadz Riza, hampir dipastikan di situ pula ada istri tercinta yang selalu menemani dengan senyuman manisnya. Lalu seperti apa kemesraan pasangan ini saat melewati makan malam yang romantis di salah satu tempat makan? Benarkah Indri Giana pun sudah hamil? Istriku, ini namanya kembang tahu topping mixed fruit dan jelly plus cinta toppingnya. Ada tiga topping? Kita aduk-aduk ya. Romance, ini enak romannya. Buat istri saya tercinta, bikinan suami tercinta mudah-mudahan menjadi istri yang soleha ya. Aduh, enak ya. Masih sama. Pakai istri ayah-istri yang cinta loh. Perfecto. Coba lagi nam. Separuh aku, separuh kamu. Sisain dikit buat aku. Hmm, emang beda rasanya kalau makan di satu sendok. Bedanya kenapa ada? Rasanya kan hati Pak Mirza, jadi hatinya lebih nyaman ya. Udi Minyatu ya. Kami tidak pernah menunda kehamilan, jadi kita sedang berusaha selalu membuat kehamilan. Iya, bahasanya membuat kehamilan ya. Artinya gak ada yang ditunda, walaupun dia sibuk senetron juga, sibuk syuting juga. Dia paling nyaman daripada saya, kadang dia bikin bercandaan. Bah, iya kenapa? Dedeknya udah mulai gerak-gerak. Ya Allah, bohong ya. Dan sesaat lagi akan hadir sejumlah hot news intense. Seperti apa konflik istri pertama Jojon dan istri ketiga yang mewarnai acara tahlilan 40 hari meninggalnya komedian Jojon. Lalu seperti apa suasana duka yang mewarnai acara pemakaman keponakan dari salah satu personil Cherry Bell? Kisahnya sesaat lagi hanya di intense. Memperingati 40 hari wafatnya Jojon, keluarga besar almarhum komedian itu menggelar acara tahlilan tadi malam. Namun, mengapa acara tahlilan tersebut digelar di dua tempat yang berbeda? Seperti apa konflik antara istri pertama dan istri ketiga Jojon yang ternyata sampai 40 hari meninggalnya almarhum belum juga reda. Sementara itu, duka yang mendalam dirasakan Veli, salah satu personil girl band Cherry Bell atas meninggalnya sang ponakan. Seperti apa banjir air mata yang mewarnai prosesi pemakaman ponakan dari Veli Cherry Bell tersebut? Semua terangkai dalam Intense Hot News.